Ini juga keren. Ya, tapi kemana akhirnya mereka pergi? Nah, akhirnya mereka semua memutuskan dengan cara bersama-sama. Oh, dengan musyawara. Iya, dengan musyawara. Akhirnya, semua pendapat diterima oleh ketua panitia dan wakilnya. Halo, adik-adik dan sahabat Erlangga. Wah, apa kabar semua? Oh, kok yang jopet malah Profesor-Profesor nih? Nah, kamu diharap teman-teman semua di rumah baik-baik saja ya. Nah, karena kali ini Kak Budi Baik Budi ditemani dengan siapa? Aku Mr. Profesor. Oh, Mr. Profesor benar. Kali ini akan membawakan ini nih, sebuah buku yang sangat menarik nih. Yang berjudul, apa Prof? Bukunya Prof? Yuk bermusyawarah. Oh, yuk bermusyawarah benar. Nah, buku ini adalah berasal dari penerbit esensi. Nah, Prof. Iya. Tadi tuh aku nyariin Profesor sebenarnya. Belum dateng-dateng, kemana aja sih, Prof? Oh, iya-iya, maaf, maaf. Kemana? Aku tadi selesai rapat. Rapat? Rapat itu apa, Prof? Rapat itu berkumpul. Berkumpul? Untuk ngapain? Makan-makan? Eh, bukan. Ya, Prof. Ngumpul-ngumpul untuk apa? Tadi aku berkumpul untuk bermusyawarah. Bermusyawarah? Oh, tadi ada musyawarah yang dilakukan Profesor. Bersama siapa? Warga. Oh, warga. Oh, jadi Profesor tadi itu telat ke sini karena habis ada kumpul-kumpul untuk bermusyawarah. Iya. Boleh tahu nggak tadi bermusyawarah tentang apa ya, teman-teman? Tadi, kita berkumpul untuk dernusyawarah tentang lomba. Lomba? Oh, ini kita sebentar lagi mau ada lomba nih di daerah kita. Iya. Lomba apa, Prof? Nah, kayaknya aku tahu deh. Kayaknya lombanya itu yang berhubungan dengan hari, peringatan hari Pancasila. Iya. Oh, terus Profesor tadi dirapat ngapain? Aku tertilih jadi ketua. Oh, ketua panitia acara. Iya. Wah, keren banget. Tapi teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih, Prof. Musyawarah itu apa sih? Oh, iya, iya. Jadi? Iya, boleh nggak jelasin ke teman-teman? Tidak, 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 tidak. Musyawarah itu adalah? Musyawarah itu adalah berkuntul bersama untuk menghasilkan sebuah ketutusan. Oh, keputusan apa nih? Yang aku sepakati atau Profesor? Semua. Oh, semuanya. Iya, jadi kita semua setakat. Oh, sepakat. Jadi hasil rapatnya itu semuanya setuju gitu ya. Iya. Wah, iya, iya, teman-teman. Jadi aku tahu kita kalau sedang ada sesuatu masalah ataupun hal yang ingin diputuskan, kita bisa memutuskannya bersama-sama ya, Prof. Iya, oh, caranya dengan musyawarah. Tapi tadi aku juga kasih tahu teman-teman ada sebuah buku nih yang keren ini yang berasal dari penerbit esensi, yang juga berjudul sama nih, Yuk Bermusyawarah. Iya. Iya. Coba ya, kita simak nih. Ternyata di dalamnya juga bercerita tentang kegiatan musyawarah nih, Prof nih. Oh, sama dong. Sama. Nah, kalau tadi nih, yang Profesor lakukan nih bersama warga-warga di sini, itu adalah kegiatan musyawarah berkumpul yang bisa dilaksanakan di masyarakat. Oh, dengar, dengar, dengar. Jadi kita bisa musyawarah untuk tadi nih menentukan panitia untuk sebuah lomba. Iya, bisa. Lalu juga mungkin kita bisa kalau di warga, di lingkungan bermusyawarah untuk menentukan waktu kerja bakti atau semacamnya. Iya, iya. Bisa, bisa juga. Nah, benar, benar, benar. Lalu kita bisa apa ya, kalau di musyawarah itu bisa bertendatat. Oh, berpendapat. Oh, maksudnya semua orang boleh ngasih pendapat. Boleh. Oke. Eh, sama juga nih kayaknya nih teman-teman. Seperti isi dalam buku yang Kak Budi baca tadi. Jadi ceritanya ini ada sebuah sekolah yang bernama SD Bineka Jaya. Ya, yang di dalamnya terdapat murid-murid yang hebat. Oh, iya. Iya. Mereka nih, Prof, dalam buku itu kayaknya mereka mau melakukan sebuah perjalanan. Oh, iya. Iya. Mereka akan melakukan perjalanan studi tour atau kita bisa sebut sebagai perjalanan wisata tapi sambil belajar. Oh, aku tahu. Iya, iya, iya. Tapi mereka merasakan sebuah kesulitan nih, Prof. Kenapa? Iya, karena mereka bingung nih waktu ditanya. Hah, Bu Guru, Bu Guru, kita mau studi tour kemana? Begitu kata Meli bertanya kepada ibu guru. Lalu ibu guru malah bertanya kepada teman-teman. Kalian sebenarnya ingin pergi kemana? Oh, ternyata ibu guru memberikan kebebasan teman-teman untuk memilih tempat wisata yang bisa mereka kunjungi sambil belajar. Wah, keren. Iya, benar. Dan itu adalah awal dari musyawara. Nah, di situ ibu guru juga mempersilahkan teman-teman untuk memilih ketuanya, Prof. Oh, terus, terus, terus. Akhirnya, teman-teman, yang terpilih sebagai ketua acara untuk studi tour adalah Ambar. Oh, andar. Iya, Ambar. Ambar terpilih jadi ketua dan ia memilih wakilnya yang bernama Imam. Oh, gitu. Iya, seru banget ya, Prof. Ternyata teman-teman di SD Bineka Jaya sudah bisa bersama-sama memutuskan ketua panitia dan wakil untuk acara itu. Wah, keren. Terus, mereka ke mana? Oh, iya. Ternyata masih ada satu masalah lagi. Mereka masih bingung mau pergi kemana. Iya, karena mereka sudah punya ketua. Iya. Sudah punya wakil. Tapi tempatnya belum ada. Akhirnya, dengan cara musyawarah nih, semua teman-teman boleh mengajukan pendapat. Seperti ada teman yang bilang, Bu, 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 aku maunya pergi ke Taman Buah Mekarsari. Oh, Taman Buah Mekarsari. Wah, bagus, 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 bagus. Lalu ada teman lain juga yang berkata, Aku kan pengennya ngelihat bintang, Bu. Aku maunya pergi ke Bosya ataupun bisa meneropong bintang. Wah, keren juga tuh. Iya, ada juga yang bilang, Ih, kita kan maunya pergi jalan-jalan ke pantai saja. Kita bisa melihat ombak, bisa bermain pasir. Ini juga keren. Iya, tapi kemana akhirnya mereka pergi? Nah, akhirnya mereka semua memutuskan dengan cara bersama-sama. Oh, dengan musyawarah. Iya, dengan musyawarah. Akhirnya, semua pendapat diterima oleh ketua panitia dan wakilnya. Lalu, mereka akhirnya bersama-sama memilih kira-kira tempat mana yang paling banyak disukai oleh teman-teman mereka. Dan akhirnya terpilihlah sebuah tempat yang dipilih bersama. Yang paling banyak nih prof yang ingin pergi ke sana. Ke mana, ke mana? Mereka akhirnya memilih perjalanan studi wisata ke Bosya. Wah, di sana ada teropong bintang yang bisa kita pakai untuk melihat bintang-bintang di antariksa sana. Aku pernah ke sana. Iya, pernah. Tapi teman-teman di SD Bini Kajaya belum pernah, Prof. Iya, iya, iya. Tapi keren, ya. Keren kenapa? Mereka, walaupun masih SD, sudah bisa menrecahkan nasalah sendiri. Dengan cara apa tadi, Prof? Musyawarah. Oh, musyawarah. Benar. Jadi tidak ada pendapat yang dipaksakan. Tidak ada juga yang merasa tidak terwakili pendapatnya. Tidak boleh. Tidak ada. Karena semua masing-masing boleh berpendapat dan dipilih bersama. Iya, benar. Seperti tadi, aku juga rapat. Iya, rapat apa tadi? Untuk lomba. Lomba apa? Iya, tadi. Peringatan Pancasila. Oh, peringatan Pancasila. Benar-benar. Dan menariknya, salah satu putri depannya Pancasila yaitu tentang ini ya, Prof? Benar. Tentang musyawarah. Musyawarah. Benar. Silah keberapa ya, Prof? Sekarang itu enggak tahu. Aku ngetes profesor aja. Tahu enggak, Profesor, silah keberapa? Berapa? Oh, aku nanya kamu di silah keempat. Benar, kan? Iya, aku juga tahu. Iya, tapi kenapa aku jawab profesor yang bingung? Aku mastiin aja. Pastiin aja, iya. Ada silah keempat tentang permusyawaratan yang ada dalam silah Pancasila. Nah, itu tadi, teman-teman. Cerita yang cukup menarik nih dari sebuah buku yang berjudul Yuk Bermusyawarah. Ini adalah terbitan dari penerbit esensi yang bisa kalian cari di toko-toko buku terdekat. Nah, gimana, Prof? Kira-kira? Aku masih bingung. Bingung apa? Aku belum tak kensian. Belum makan siang terus? Atau kita perlu musyawarah ya? Nggak usah. Kalau aku makan siang, nggak usah perlu musyawarah. Itu terserah Profesor aja deh. Wah, yaudah deh. Kalau gitu, aku mau lanjut makan siang. Yaudah, silahkan. Dan teman-teman, itu tadi cerita Kabudi bersama Mr. Profesor. Terima kasih ya sudah menikmati cerita kami. Sampai jumpa di cerita-cerita Kabudi selanjutnya. Sampai jumpa. Daaah, santai-santai-santai. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.